Apakah PSS Semarang tertarik untuk meningkung Borneo FC dalam perburuan back asing Persebaya Surabaya, Leo Lelis? Leo Lelis berpotensi menjadi komoditi panas di perusahaan transfer awal musim mendatang atau awal musim 2023-2024, sosoknya akan didepak oleh Persebaya Surabaya. Kontrak Leo Lelis di Persebaya Surabaya akan berakhir pada 31 Maret 2023. Klub berjudul Bajol Iju tersebut kabarnya tak mau memperpanjang kontrak Leo Lelis. Itu berarti Leo Lelis akan hengkang. Dua klub yang dikaitkan dengan Leo Lelis saat ini adalah PSS Semarang dan juga Borneo FC. Namun rumor terkini menyebutkan bahwa Leo Lelis telah mencapai kata kesepakatan dengan Borneo FC untuk musim depan atau musim 2023-2024. PSS Semarang berpotensi untuk meningkung Leo Lelis. Mengingat selain tangguh di jantung pertahanan, Leo Lelis adalah satu di antara back subur di Liga 1 2022-2023, di mana Leo Lelis telah menorehkan 5 gol dari beberapa laganya bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2022-2023. Catatan impresif milik Leo Lelis mirip seperti pemain yang pernah membela PSS Semarang di beberapa musim lalu, yakni Wallace Costa, di mana Wallace Costa adalah satu di antara back asing yang performanya cukup api di peralatan kasa tertinggi Liga Tanah Air selama beberapa musim. Saat pembela PSS Semarang, Wallace Costa dikenal sebagai satu di antara back subur, di mana ia juga kerap mencatatkan gol dan berkontribusi positif untuk PSS Semarang di beberapa musim lalu. Sayangnya, Wallace Costa dilepas PSS Semarang dan PSS Semarang mendatangkan alih sesai di awal musim 2022-2023. Leo Lelis berpotensi bisa mencatatkan performa yang sama seperti Wallace Costa bila nantinya direkrut oleh PSS Semarang. Patut nantikan apakah PSS Semarang siap atau mau menikmung Burnu FC untuk menggait Leo Lelis pada musim mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!